Nicholas Perry mulainya punya cita-cita hidup sebagai musisi. New York, kota yang dianggap menyediakan seribu pintu peluang wujudkan mimpi, jadi tujuannya. Tapi Perry sadar, New York begitu keras. Kesadaran itulah yang kemudian membawanya ke dunia baru yang telak melambungkan namanya, sekaligus menghisapnya pelan-pelan. Ya, dunia konten. Perry lahir di Ukraina pada 1992. Ia mengaku diadopsi oleh orang Amerika Serikat dan pindah ke Vensilvania. Masa kecilnya, ia pernah cerita nggak baik-baik amat. Di usia tujuh misalnya, Perry sudah konsumsi antidepresan. Menginjak remaja, ia didiagnosis mengalami ADD dan OCD. Perjalanannya di Youtube dimulai saat ia bikin konten soal vegan, tepatnya pada 2014. Tapi, jadi vegan ternyata nggak mudah buatnya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku stres mengikuti gaya hidup vegan yang dianggapnya kayak nggak masuk akal. Nah, dari situ, Perry mulai fokus pada satu konten yang sudah jadi fenomena global. Mookback Dalam lima tahun terakhir, ia begitu rajin mempertontonkan dirinya tengah menyantap aneka makanan. Mostly produk cepat saji. Mulai dari mie instan, burger, pizza, sampai kentang goreng. Engagement di setiap kontennya cukup mengesankan. Rata-rata, ia mendulang ratusan ribu hingga jutaan views. Pendek kata, Perry menjalma jadi salah satu bintang Youtube. Youtuber Mookback. Gitu biasanya Perry disebut. Mookback berasal dari gabungan dua kata asal Korea Selatan. Pertama, Moknen, yang berarti makan. Kedua, Bangsong, yang berarti siaran. Kalau didefinisikan, Mookback itu acara yang isinya makan apapun selama berjam-jam sambil berinteraksi dengan audiens. Pertama kali muncul di Youtube pada 2010, dan sejak saat itu, Mookback melesat sebagai fenomena global. Ngomong-ngomong soal Mookback, kamu pernah dengerkan kalau jenis konten makan gila-gilaan ini sudah banyak dikritik? Banyak pihak menyebut Mookback mempromosikan gaya hidup yang enggak sehat. Balik lagi ke Perry. Konsistensi Perry bikin konten Mookback makin enggak terbendung. Saking enggak terbendungnya, ia mulai masuk dalam tahap horor. Volume makanan yang ia santap jadi enggak masuk akal, dan pada akhirnya hal ini berpengaruh banget sama kondisi tubuhnya. Tubuh kurusnya enggak lagi kelihatan, beralih rupa jadi badan yang ukurannya jumbo, menyentuh 600 pound. Personanya juga berubah, ia bukan lagi Nicholas Perry, melainkan Nico Kedo Avocado. Kesehatannya sering terganggu, dan ia mesti dirawat intensif akibat gaya hidup Mookback. Tapi ya, ia lanjut terus. Validasi dari viewers di Youtube bikin dirinya kian termotivasi untuk terus bikin konten. Enggak cuma soal Mookback, seringkali ia menyelipkan drama kehidupan pribadinya yang malah bikin viewersnya makin betah. Total, Perry sudah punya 4 channel Youtube, dan semuanya diikuti ratusan bahkan jutaan orang. Dia juga menimbulkan banyak kontroversi. Perry pernah terlibat kasus dengan Youtuber lainnya dituduh punya kelakuan yang abusif. Sekali lagi, Perry seperti enggak ambil pusing, ia tetap bikin konten demi memuaskan viewersnya. Masifnya media sosial, terutama Youtube, telah menciptakan relasi yang unik antara audiens dan pembuat konten. Riset memperlihatkan bahwa disadari atau enggak tercipta relasi parasosial antara Youtubers dan audiens. Relasi parasosial membuat batas antara nyata dan fiksi nyaris kabur. Pembuat konten dapat menempatkan dirinya sebagai teman kepada audiens. Sementara sebaliknya, audiens memposisikan dirinya sebagai sosok yang mengerti dirinya. Tapi intinya sama, semua demi engagement. Bagi Youtuber, audiens enggak lebih dari target yang mesti dipengaruhi untuk kemudian dimanfaatkan sebagai aset atau investasi konten. Makin banyak audiensnya, makin besar pengaruhnya dan makin lebar pula pintu untuk peluang-peluang ke depan, utamanya ekonomis. Sementara bagi audiens, makin dekat mereka dengan pembuat konten, maka ekspektasi mereka turut meningkat. Ketika ada yang enggak sesuai, maka kekecewaan yang muncul. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Bagaimana kalau yang punya power lebih besar adalah audiens alih-alih pembuat konten? Ini sangat bisa terjadi loh. Satu artikel panjang yang terbit di The Prism kasih analisis menarik soal sosok Perry. Dalam tulisan itu, disebut bahwa alih-alih memengaruhi audiens dengan konten-kontennya, Perry lah yang justru dipengaruhi oleh audiensnya untuk tetap setia pada konten-konten yang ada. Ia memang punya keunikan, tapi keunikan itu yang membuatnya sulit untuk melarikan diri dan berakhir dengan enggak bahagia. Situasi semakin diperburuk dengan tuntutan audiens kepadanya agar tetap jadi Niko Kedo Avocado. Bahkan, andaikan ia berhasil membunuh persona internetnya, Perry hanya akan tampak seperti penipu. Konten-kontennya mungkin dibikin untuk kepentingan bisnis dan mempertahankan audiens. Namun, dibalik itu, identitasnya perlahan berubah seturut dengan munculnya ekspektasi dari penonton. Dalam satu wawancara di Youtube dengan sesama konten creator, Perry pernah bilang bahwa ia begitu menginginkan perhatian, spotlight yang menyasar pada dirinya. Sekarang, ia mendapatkan perhatian itu bahkan dalam skala yang fantastis. Tapi, apakah ia sadar bahwa spotlight yang ia harapkan dan peroleh juga membawanya pada jalan yang gelap? Terima kasih telah menonton!